Setelah semua yang terjadi, dia lantas diusir dari rumahnya. Aku gak akan pernah membayar spesial pun untuk kamu dan bayi. Aku kira polisi gak ingin berurusan deh dengannya, dikanakan dia itu orang asing. Hai semua, saya So Kim. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi gak bebek saja? Entah itu karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting! Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana netizen Korea yang membantu nge-up kasus seorang wanita asing yang menjadi korban suaminya. Dan kasus ini sekali lagi membuktikan bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Dagi ada benernya juga. Lantas, bagaimana ke informasi sengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yorobun, tahukah kalian, setelah popularitas game drama meningkat di seluruh dunia, netizen pun heboh dengan hubungan yang digambarkan. Namun, semakin banyak wanita Korea dan internasional yang berbagi pengalaman mereka dengan pria Korea yang menunjukkan kebalikan dari akhir yang terlihat seperti sebuah dongeng. Dan kalian juga pasti udah pada tau dong bahwa sebelumnya ada konten kreator asal Korea Satan yang bernama Dagi. Nah Dagi ini muncul dalam podcastnya Dari Korbuzer. Nah di sana, mereka itu membahas tentang sebuah topik yang akhirnya menjadi cukup kontroversial. Dari beberapa Satan Dagi dalam podcast itu, ada satu hal teman-teman yang nampaknya aku suju sih dengan bagaimana opininya. Salah satunya adalah ketika Dagi mengatakan bahwa orang asing berpikir bahwa semua orang Korea itu seperti k-idol ataupun seperti k-aktor yang tampil dalam drama-drama Korea. Dan banyak orang asing berpikir atau wanita asing berpikir bahwa semua orang Korea atau semua pria Korea itu baik seperti yang ada di drama-drama. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Selain itu, Dagi juga menyayangkan tentang bagaimana sikap dari beberapa wanita yang selalu mencari pria Korea. Walaupun keperbedaan dari pria ini buruk. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku setuju dengan bagaimana statement Dagi mengenai hal ini. Karena emang bener guys, nggak semua pria Korea itu seperti yang digambarkan dalam drama-drama Korea. Nggak semua seperti itu. Selain itu, alasan kenapa aku juga suju akan statement Dagi adalah dikarenakan beberapa hari terakhir ada aja teman-teman kasus-kasus yang semakin membenarkan tentang statement Dagi. For example adalah dalam video ini. Di video itu kita sudah membahas tentang bagaimana seorang wanita asal Filipina yang mana dia itu bertemu dengan pria asal Korea melalui sebuah aplikasi dating. Pada akhirnya mereka ketemuan, setelah itu wanita ini hamil. Dan setelah hamil, wanita ditinggalkan. Dan untuk pria asal Korea ini nggak bertanggung jawab, teman-teman. Dan terbaru, ini baru banget guys kasusnya. Ada seorang wanita asal Amerika Serikat yang mana dia itu bernama Courtney. Nah dia juga udah ngebuat channel sih. Nama channelnya adalah ini guys. Mungkin kalian bisa kepoin ya. Dalam video pertamanya, dia itu mengunggah video yang berjudul Anak Laki-Laki Diculik dan Ditahan Oleh Ibu Mertua dan Suami di Korea Selatan. Dalam artian adalah, dia kan punya anak laki-laki. Nah anak laki-lakinya ini kayak diambil gitu loh guys sama suaminya. Kemudian untuk Courtney, itu lantas menjelaskan bahwa untuk saat ini, dia tinggal di Korea Selatan dan sedang mencari bantuan. Dikenakan ia tidak dapat bertemu dengan puterannya selama lebih dari 2 bulan. Meskipun dirinya meminta untuk mendapatkan kembali sang anak, mereka mengatakan dikarenakan hak kasuh pipti-pipti dalam pernikahan. Jika pihak lain mengatakan enggak apa-apa, mereka enggak dapat berbuat banyak untuk menentangnya. Lebih lanjut, dia menceritakan nih guys, bahwa untuk suaminya ini, itu sudah melakukan tindakan KDRT kepadanya selama kurang lebih 6 bulan. Dan dia juga memiliki bukti akan harus sebut. Bahkan ya teman-teman, untuk wanita ini juga pernah dirawat di rumah sakit sebelum puterannya lahir. Dikarenakan perbuatan suaminya itu. Aku pun jadi berpikir nih, apakah pria itu melakukan tindakan tersebut kepadanya di saat lagi mengandung? Kalau benda seperti itu, parah banget nih, parah banget ya. Kemudian, Courtney itu mengungkapkan guys, bahwa sementara orang berkata mereka akan memberikan bantuan dalam masalah yang dialaminya, kebanyakan dari mereka enggak mendapatkan bantuan. Dikarenakan bantuan itu enggak ditanggapi dengan serius, bahkan enggak ditujukan kepada wanita tersebut. Ada laporan palsu yang dibuat terhadap Courtney. Dia menceritakan nih guys, bahwa ternyata enggak ada penerjemah bahasa Inggris yang disediakan untuk membantunya memahami situasi. Yang kemudian dia sadari bahwa sebenarnya ini tuh adalah sesuatu yang ilegal. Dia lantas teringat akan kejadian di mana suami dan ibu mertuanya di kantor polisi. Jadi, setelah Courtney ini melaporkan perbuatan sang suami, suaminya ini dipanggil. Dan disapria ini datang bersama dengan ibunya, eh ibunya malah kabur bersama dengan putranya. Saat dia kembali ke rumah, dia pun melihat baju dan pelengkapan bayi putranya itu sudah ripe. Atau kayak udah dibawa gitu loh guys sama si ibu mertua. Setelah semua yang terjadi, dia lantas diusir dari rumahnya. Tetapi, meskipun sangat menyedihkan karena dia sedang menjalani proses perceraian, dia itu hanya ingin melihat putranya saja. Netizen melihat apa yang terjadi dengan Courtney itu lantas bersimpati dan juga memberikan semangat kepadanya. Beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini guys. Mari kita lihat. Saya rasa kamu perlu deh ngebawa kasus ini ke TikTok. Dan pastikan ya untuk mentranskripsikan videonya ke bahasa Korea juga. Ini pasti akan meledak sih. Aku harap kamu mendapatkan kembali putramu. Benar sih, perlu dibawa ke TikTok deh kayaknya supaya cepat viral. Dan supaya cepat ditangani. Kemudian ada yang komen lagi nih guys. Hukum Korea itu nggak berpihak pada orang asing dan wanita secara keseluruhan. Maaf ya atas apa yang telah kamu alami. Aku telah berurusan dengan IPCA sejak tahun 2016. Ketika mantan istriku membawa puteraku kembali ke Seoul dan tinggal di sana. Ini tuh bukan masalah gender sih. Ada lebih banyak ayah yang mengalami hal ini. Dan kami mendapatkan perlakuan yang sama. Jika nggak lebih buruk. Tidak, ini tuh masalah budaya. Dan ada terlalu banyak ambivalensi dalam masyarakat Korea. Dalam hal masalah hak asuh. Next ke komen yang berikutnya. Aku terus berduka cita dan merasa sangat terpukul juga. Aku menyadari adanya perlukan dan hak asasi orang tua yang mengerikan di Korea dan Jepang. Khususnya terhadap orang tua asing. Aku mengikuti kasus serupa dan berhasil. Silahkan hubungi pengacara. Aku dapat mencarikan nama untukmu. Dia berhasil mendapatkan anak perempuan atas nama seorang ibu Perancis yang berjuang selama bertahun-tahun melawan mantannya. Sahabatku tersayang, ini Cianney. Aku harap aku dapat menemukan cara untuk membantumu dengan lebih baik. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Kamu seharusnya mendapatkan semua dukungan. Aku disini untukmu dan mencari cara untuk membantumu. Aku harap ini mendapatkan semua perhatian yang dibutuhkan untuk membantu situasi yang kamu alami. Aku tidak dapat membayangkan betapa mengerikan dan kesepiannya kamu ketika bahkan sistem tidak melindungi kamu. Aku mengirimkan semua cinta dan doaku agar keadaan segera membaik dan agar kamu dapat bertemu kembali dengan putramu. Alright, itu adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yang mana banyak dari netizen yang mendoakan supaya sang ibu ndah itu bisa bertemu kembali bersama dengan putranya. Kemudian ya guys, di video terbarunya, dia itu menunjukkan bagaimana pesan teks dari sang suami. Yang mana untuk pesannya ya, itu beberapa dalam bahasa Korea dan ada juga dalam bahasa Inggris. Dan seperti yang kalian perhatikan, untuk pesan teks dalam bahasa Inggrisnya memperlihatkan bagaimana si suami yang mengancamnya dengan berbagai hal. Dan kemudian membahas kasus tersebut dengan maksud yang jahat. Dan mungkin aku bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, seperti apa pesan teks dalam bahasa Inggris ini. Dan seandainya kalau ada kesalahan terjemahan, mohon koreksi ya guys. Oke, kita mulai dulu dari pesan yang pertama. Ini adalah tanggal 28 November, berarti tahun lalu ya? Ya, I think so. Soalnya ini kan masih bulan Juli juga guys. Di sini untuk suaminya bilang kayak gini. Baiklah, aku batalkan babysitter mulai Desember. Jadi kamu dapat menjemput mereka sesuai dengan keinginanmu. Pisa Anda juga akan keadaan luar rasa pada Januari. Jadi kamu dapat terbang ke tempat kami kapanpun Anda mau. Aku harap kamu menandatangani surat perjanjian sebelum kamu pergi. Oke, tanda tangan surat perjanjian. Dan nanti menyerahkan semua keuntungan finansial yang dapat kamu peroleh di Korea. Tetapi dengan melakukannya, jangan pernah meminta bantuan. Kamu mencoba lari dari keuntungan. Aku nggak akan pernah membayar spesial pun untuk kamu dan bayi. Dikanakan kamu menyerahkan semua keuntungannya yang membuat saya kehilangan. Oke, ngancem ya. Nggak akan ngasih biaya ya. Waduh, waduh, waduh. Hebat banget. Oke, lanjut ke pesan yang berikutnya. Ini tanggal 11 Juni 2024, berarti ya bulan lalulah ya. Aku nggak ingin menyakiti kamu dan berdebat lagi. Aku harap kamu bahagia dan bersemangat dalam menjalani hidupmu. Oke, dikasih semangat. Terus, aku baik-baik aja. Nggak peduli seberapa banyak kamu menuntutku, aku mampu membayar denda kasus tersebut. Tetapi, sebagai gantinya, kamu juga akan dikenakan denda besar terkait uang pensiun dan pekerjaan masa depan. Jadi, aku harap kamu membuat pilihan yang tepat. Tentang perintah dari pengadilan keluarga, nggak dapat disangkal bahwa kamu telah mengikuti perintah tersebut. Jadi, kamu maksimal akan mendapatkan denda 10 ribu sebagai tambahan 1 sampai 3 ribu dikarenakan memukulku. Kemudian, pisamu akan otomatis dipotong dan dikeluarkan hari itu. Well, jadi seperti itu lah bagaimana isi pesannya ya, guys. Dan dulu saya melihat bagaimana isi pesan tadi. Gimana nih, berapa kalian? Ntar komennya di kolom komentar. Dan kalau aku lihat, seperti yang sudah aku singgung di awal tadi, ya emang bener sih. Pesannya juga kayak rada-rada ngacem gitu nggak sih? Anyway, apakah kalian tahu, untuk kasus ini sudah sampai lho ke telinga netizen Korea? Dan netizen Korea juga udah bawa kok kasus ini ke komunitas online. Jadi, disini tuh kayak ada seorang OP. OP-nya kebawah sepup-postingan. Postingannya kayak gini, guys. Tolong dong berikan perhatian lebih pada orang ini. Dia itu orang asing yang menikah beda ras dengan suaminya adalah orang Korea. Dia menjadi korban KDRT oleh suaminya dan anak-anaknya dibawa pergi. Aku kira polisi nggak ingin berurusan deh dengannya, dikanakan dia itu orang asing. Dan melihat bagaimana postingan itu, berikut adalah bagaimana tanggapan dari netizen-netizen Korea yang lainnya. Mari kita lihat seperti apa tanggapan mereka. Yang pertama, ada yang komen, kemanapun kamu pergi, Hanam adalah yang paling bermasalah. Hanam selalu mengeluh tentang mereka yang menjadi stereotip nasional. Tetapi mereka yang terus bertindak seperti itu. Hanams, tolong. Baik itu wanita lokal atau wanita asing, hentikan deh upaya untuk menghancurkan kehidupan orang lain. By the way, Hanams itu apa ya, guys? Ada yang tahu? Aku agak kurang tahu, guys, tentang hal yang satu ini. Mungkin bisa komen di kolom komentar, ntar aku pindah komentar kalian ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Maaf ya, guys. Aku agak kurang tahu tentang hal yang satu ini. Maaf banget. Lanjut ke komen yang berikutnya. Mereka terus memuji wanita yang merupakan orang asing. Tetapi bahkan ketika mereka akhirnya menikahi salah satunya, mereka masih nggak bisa menghilangkan karakter sampah mereka. Silakan upload ya untuk mengirimkannya ke halaman trend teratas. Upvote itu adalah kayak sukai. Oke? Dilike ya postingannya, supaya posting ini dapat trending, dan juga dinotis ke blow up, dan wanita ini bisa dibantu. Itu maksudnya. Jadi sekarang mereka bahkan mulai mengejek wanita asing. mengejek dalam arti yang kayak memperlakukan wanita asing dengan cara yang buruk. Begitu, Yorobon. So, kesimpulannya adalah, netizen Korea itu akhirnya membantu wanita tersebut, supaya kasus ini dapat ter-blow up, terangkat, dan wanita ini mendapatkan keadilan. Well, kita harapkan juga seperti itu. Semoga wanita ini dapat segera bertemu kembali, dan juga dapat berkumpul dengan sang putra. Jujur ya, usah melihat bagaimana kasus ini rada-rada nyesek sih. Intinya, kalau kita ngomongin orang-orang yang berkelakuan, yang seperti suami wanita ini ya, menurut aku itu bukan hanya dari Korea aja ya, tapi kayaknya dari manapun itu, pasti ada aja teman-teman yang kayak gini. Tapi, tapi ada tapinya nih. Jika kita hubungkan dengan bagaimana sepen dari dagi yang seperti sudah kita bahas pada awal tadi, yang aku tangkep, dari sepennya dagi usah melihat kasus ini adalah, dagi itu cuma pengen bilang guys, kalau kita itu, sebagai orang luar nih, terutama untuk wanita-wanita, jangan menilai bahwa semua pria Korea, itu seperti yang ada di drama-drama. Jangan seperti itu, karena pada realitanya, nggak seperti itu. Ada juga teman-teman yang kelakuan mereka itu, seperti pria-pria ini. Begitu maksudnya dagi guys. Dan cukup sekian aja ya guys, untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya, dengan informasi terbarunya. I'm Yusul Kimame, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone. Bye-bye.